Hai guys, selamat datang di Medical Channel Jadi beberapa minggu yang lalu gue diundang di podcast Aga Lain Dari momen itu gue terinspirasi untuk bikin video di Youtube channel gue bahas sedikit tentang adat Batak dan yang pertama kali terbesit di pikiran gue adalah tentang pernikahannya karena pernikahan Batak itu sangat-sangat unik ya oleh karena itu yaudah lah tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas 4 pertama menarik pernikahan adat Batak Yang pertama gak boleh semarga atau tarito, jadi waktu itu ada yang nanya, Mir kalau si Tompul berarti lo harus nikah juga sama si Tompul ya? Wah justru itu haram hukumnya guys jadi kita gak boleh nikah sama yang marganya sama kayak kita, misalkan gue baru si Tompul terus ada cowok, marganya si Tompul iketin gue nah itu gue gak bisa tuh sama dia, gak bisa nikah ya, jadi gak boleh semarga terus yang kedua tadi tarito, tarito itu beda marga, tapi masih satu silsilah kekeluargaan atau kekerabatan gitu kayak ibarat abang atau adik gue lah gitu, misalkan si Tompul itu masih saudaraan sama Tampu Bolon jadi gue juga gak boleh nikah sama Tampu Bolon bukan cuman si Tompulnya aja, tapi ada juga marga-marga lain yang dilarang untuk nikah sama si Tompul gitu nah contoh lainnya ada di gambar ini jadi ingat ya temen-temen Batak yang pengen nikah sama orang Batak juga, perkenalan di awal harus martarombu tipis-tipis supaya nanti tidak tersandung oleh cinta terlarang yang disebabkan oleh marga yang kedua adalah disarankan menikah dengan pariban kalau yang pertama tadi sebuah larangan ini sebuah anjuran gak harus, tapi dianjurkan pariban itu sebenarnya adalah sepupu artinya tapi bukan sebarang sepupu ya karena gak semua sepupu bisa dinikahin sepupu disini dalam artian jodohnya gitu kayak kenapa sih orang Batak itu menyarankan seseorang menikah dengan paribannya jawabannya adalah untuk mempertahankan regenerasi dari sukunya macam ingin mempertahankan dinasti yang ada gitu seperti yang gue bilang tadi gak semua sepupu itu adalah pariban jadi sepupu yang dimaksud disini adalah kalau ada perempuan maka dia bisa menikah dengan anak laki-laki dari adik perempuan ayah kebayang gak? misalkan nih lo punya bokap bokap lo punya adik perempuan adik perempuannya ini tante lo ya dia punya anak cowok nah lo tuh bisa nikah sama anak cowok tante lo itu gitu atau bisa juga kalau misalkan ada laki-laki dia bisa menikah dengan anak perempuan dari adik laki-laki ibu jadi misalkan lo punya emak nih ya emak lo punya adik laki-laki nah lo bisa nikah sama anak perempuan dari adiknya emak lo gitu jadi anak tulang lah gitu ya nah anak tulang yang perempuan lo sebagai laki-laki itu berpariban sama dia gitu kira-kira by the way curhat sedikit gue gak punya pariban karena adiknya bapak gue semuanya cowok gak ada-adik ceweknya jadi ya pariban gue siapa gitu tapi gak tau deh bisa gak ya dapet pariban dari hubungan lain yang bukan adik dari bapak coba yang lebih tahu tentang adik batak boleh komen di bawah karena gue juga masih belajar thank you yang ketiga tamunya banyak banget dan banyak yang tidak dikenal yap ini bener sekali jadi di acara pernikahan adik batak tamu yang diundang itu belum tentu kenal sama mempelainya dan belum tentu kenal juga sama orang tuanya jadi gak kenal nih dua-duanya mempelainya gak kenal orang tuanya juga gak kenal tamu juga diundang dari grup marga walaupun gak kenal nih dengan orang-orang yang ada di grup ini nah kalau teman-teman dateng nih ke aula pernikahan adik batak biasanya ada meja yang panjang dan besar ya identik dengan meja yang panjang itu ya di nikahan adik batak dan satu meja itu biasanya sudah dikelompokkan per grup marganya jadi gak bisa sembar keduduk nah di meja inilah nanti terjadi perkenalan dan reuni atau marta rombo tipis-tipis juga untuk tau ini gue kekerabatan gue sama lo jalan ceritanya kayak gimana ya kayak gitu atau ya silsilahnya dari mana ya gitu oke pertanyaan selanjutnya kenapa sih orang batak itu hobi mengundang orang yang gak dia kenal ke pestanya kan buang-buang uang tuh ngasih makan orang yang gak lo kenal jadi ini gue dapet pertanyaan di instagram stories thank you pertanyaannya gini guys jadi pernikahan di adat batak itu juga punya fungsi membangun reputasi keluarga bukan cuman yaudah yang penting sah nih antara dua mempelai jadi adat istiadat batak ini itu sudah ada sebelum agama dikenalkan di Tapanuli disana di Sumatera Utara ataupun sebelum ada uang juga mereka sudah melakukan prosesi adat istiadat batak ini nah sebelum dikenalkannya uang kertas sebagai mata pertukaran penilai dulu mata uang yang paling dasar adalah trust atau kepercayaan satu sama lain nah dengan acara di kadat batak ini reputasi keluarga jadi terbangun dan trust itu tadi bisa dikumpulkan sehingga antar satu marga ke marga lain atau satu keluarga ke keluarga yang lain itu makin terat trustnya dan akhirnya kekerabatannya pun juga makin up nah apa tuh makin dekat lah gitu by the way ini bukan keluarga inti aja ya tapi keluarga besarnya dia pun ikut terbangun reputasinya ya misalkan dari adik bapaknya atau kakak ibunya itu juga ikut terbangun reputasinya dengan mengikuti adat batak di pernikahannya itu gitu oke tadi udah membangun reputasi keluarga fungsi lainnya lagi adalah memperkuat identitas kelompok untuk memperkuat identitas kelompok sebenarnya caranya macam-macam kalau di batak sendiri contohnya tadi ya ikut pesta nikah adat batak terus juga halal-halal bonot tahun juga bisa dari pemakaman yang menggunakan adat batak juga dan lain sebagainya kalau secara umum identitas kelompok ini diperkuat dengan festival hari raya ataupun kegiatan-kegiatan yang membawa nama dari kelompok tersebut contoh aja misalnya fansnya Blackpink ya kan fansnya Blackpink memperkuat identitas kelompoknya dengan sama-sama ke konser Blackpink nonton bareng gitu atau fans MU gitu kan sama-sama nobar untuk mendukung MU nah itu adalah salah satu cara untuk memperkuat identitas kelompok secara umum jadi pernikahan adat batak itu fungsinya bukan cuman menyatukan dua insan atau dua mempelai tapi dia juga berfungsi untuk menyatukan dan memperkuat identitas kelompok etnis dari pihak mempelai the last but not least adalah pengeluaran banyak yang bikin boncos bener gak tuh kira-kira oke mari kita bahas aja di poin yang keempat ini mungkin temen-temen yang non-batak pun juga gak asing sama term atau kata sinamot ya ya gak coba ada yang baru pernah buka kali denger boleh komen di bawah nah sinamot ini bahasa indonesianya adalah mahar mahar tau dong tau kan nah nama lainnya adalah tuhorniboru artinya mahar yang kita berikan atau dari mempelai pria berikan kepada pihak boru atau pihak perempuan boru itu perempuan ya guys doli laki-laki oke kasarnya dengan sinamot ini laki-laki membeli pihak perempuan saat menikah itu dalam tanda kutip ya guys membeli bukan kayak wah ini perempuan objek terus barang bisa dibeli gak kayak gitu ya kenapa membeli dalam tanda kutip karena nanti pihak perempuan ini akan mengikut ke keluarga pihak laki-laki jadi sebesar apapun sinamot yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan itu bukan berarti pihak laki-laki boleh memperlakukan pihak perempuan ini semena-mena gak kayak gitu ya konsepnya melainkan sinamot ini merepresentasikan bahwa wanita batak itu sangat berharga atau kalau dalam term bahasa bataknya adalah boruni raja artinya putri raja besarnya uang yang diberikan dari pihak laki-laki ini atau sinamot ini tergantung dari negosiasi dan tawar-menawar kedua belah pihak keluarga besar mempelai acaranya namanya Martonggo Raja catat gak ada yang mencadat ya jadi kayak rapat musyawarah gitu guys by the way raja yang dimaksud disini adalah orang-orang yang dituakan di daerah tersebut biasanya mereka banyak mengambil peran untuk berbicara karena mereka pertama tahu adat yang kedua ada bakat gitu untuk ngomong gitu jadi bukan sekedar ngomong aja tapi entah kenapa ada bakat ngomongnya itu juga gue tahu dari bokap nyokap gue karena waktu itu gue nanya ini kenapa dia sih yang ngomong di acara ini padahal ini acara kita gitu jadi waktu itu ada acara pemakaman opung gue gitu instead of dari keluarga inti yang ngomong tapi kenapa ada orang lain gitu nah itulah dia rajanya gitu yang dituakan di daerah tersebut oke masuk ke bahasan selanjutnya tentang penentuan harga sinamot waduh ini kalau misalkan anak laki-laki Batak ya kan denger kata sinamot langsung takut gitu aduh gue kayaknya gak usah nikah deh bayar sinamot mahal banget tapi oke kita akan bahas apa aja sih faktor yang menjadi pertimbangan dalam negosiasi jumlah sinamot yang pertama yang paling common gitu adalah tingkat pendidikan mempelai wanita kenapa ya tingkat pendidikan menjadi faktor utama karena ibaratnya keluarga mempelai wanita ini udah menyekolahkan si anaknya dari SD SMP SMA S1 atau mungkin bahkan sampai S2 atau ada yang dokter segala macem gitu kan jadi kayak ya ini gue udah keluar banyak nih model gue nih buat anak gue jadi kalau lo mau sama anak gue gitu ya kan nah harus disesuaikan dong dengan pengeluaran gue selama ini untuk kekolahkan anak gue sehingga value-nya itu tinggi gitu jadi ya sinamot ini disesuaikan lah dengan pendidikan mempelai wanitanya yang kedua pekerjaan mempelai wanita saat ini ada juga yang pendidikannya mungkin lulusan SD bahkan gitu ya tapi pekerjaannya wah keren nih menjabat sebagai direktur atau manajer di perusahaan apa gitu itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan terus yang ketiga jarak tempat tinggal antara wanita dan pria kenapa sih ini lagi-lagi menjadikan pertimbangan gitu kan karena biasanya pernikahan adat batak itu diselenggarakan di tempat laki-lakinya tempat orang tua laki-lakinya tapi ada juga yang di tempat perempuannya itu nanti didiskusikan juga saat martombor aja guys kalau pernikahannya di tempat laki-laki dan jauh dari tempat keluarga wanita berarti keluarga si wanita ini harus berangkat dong kesana ke tempat pernikahannya yang lumayan jauh dan butuh biaya transportasi tentunya ya kan pesawat ataupun mobil jarak jauh segala macam nah itu kan butuh biaya lagi untuk dikeluarkan jadinya kalau misalkan jarak dari rumah mempelai wanita jauh ke tempat penikahannya itu bisa menaikkan lagi harga sinamotnya yang keempat status dalam silsilah keluarga yang kelima status sosial keluarga ini juga ngaruh ya yang keenam reputasi atau citra mempelai wanita di masyarakat yang ketujuh dari appearance atau rupa atau kecantikan dari wanitanya oke ini ada contoh daftar harga sinamot yang gue ketemu di twitter tulisannya sih tahun 2014 ya untuk 2023 mungkin lebih mahal lagi tapi sebagai catatan gak ada aturan baku atau standarisasi gitu ya dari organisasi batak atau lembaga batak misalnya tentang harga sinamot itu gak ada guys jadi balik lagi ke faktor-faktor penentu yang udah gue sebutkan tadi sebelumnya nah ini tamatan S1 85 juta dokter 120 juta S3 315 juta wah gila banget kan tuh bayangin modal dari mempelai prianya harus sebanyak apa tapi lagi-lagi ini jangan dijadikan patokan karena ya banyak tadi faktor penentu yang udah gue sebutkan dan juga biasanya beda provinsi atau beda daerah itu ya bisa beda-beda juga sinamotnya sinamot rata-ratanya ya karena sinamot perorangan ya jelas bisa banget beda oh iya by the way uang sinamot ini nanti juga bisa dipakai untuk biaya pernikahan seperti bayar sewa gedung catering terus sewa kebaya pre-wedding terus juga sewa speaker tenda atau dokumentasi dan sebagainya pokoknya ini semua dibicarakan saat diskusi di Martonggorajar oh iya tapi fun fact gak sedikit calon mempelai yang batal nikah karena gak pas harga sinamotnya dari kedua belah pihak yang satu cuma bisa sanggupnya sekian misalkan tapi yang satu mintanya sekian akhirnya jadi batal nikah seri banget ya ya memang kalau mau diadati penguarannya banyak banget guys tapi seperti yang gue sebutkan di poin ketiga tadi pesta nikah adat batak itu punya banyak fungsi bukan cuma sesimpel menyatukan kedua mempelai aja oke enough with sinamot sekarang pengeluaran yang selanjutnya adalah pengeluaran untuk catering karena tamunya bisa ribuan dan ngasih makan ribuan orang kan ya gak murah ya nah anggap aja satu orang itu 50 ribu kita kalikan ke seribu undangan totalnya aja udah 50 juta buat makanan aja ya belum lagi sewa gedung kebayat sound system ulos dan lain-lain oleh karenanya gak sedikit orang batak yang memilih nikah di atas umur 30 tahun terutama untuk laki-laki karena biaya nikahnya teringga murah jadi mempelainya harus siap maafan dulu gitu nah kalau lo yang nonton ini rencana nikah masih 3 tahun atau 5 tahun ke depan tenang aja masih ada waktu ya kan masih bisa disiapkan biayanya mulai dari sekarang ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan biaya pernikahan contohnya dari menabung terus juga minjem ya kan pinjem ke keluarga atau pinjem ke bank gitu atau yang ketiga dari investasi kalau misalkan 5 tahun ke depan masih sempat untuk investasi dulu mengumpulin uang buat nikah investasi ada macam-macam salah satu yang paling sering dibicarakan adalah investasi saham dalam dunia investasi tentunya imbal hasil atau return itu sebanding dengan resikonya kalau di saham returnnya itu bisa mencapai 20% per tahun ataupun lebih nah hal ini tergantung kondisi ekonomi contohnya pada saat awal COVID-19 kemarin kondisi ekonomi jadi lesu termasuk juga berimpak ke kegiatan pasar modal tapi kalau teman-teman pilih saham yang fundamentalnya baik dan juga investasi jangka panjang jangan khawatir karena ketika ekonomi udah mulai pulih lagi si saham fundamental baik ini akan cepat pulih dibandingkan saham-saham yang fundamentalnya kurang baik kalau lo berencana nikah 5 tahun lagi atau mungkin sekarang belum ada target tapi pengen nikah ya kan menurut gue dari sekarang udah bisa nih mempertimbangkan untuk memulai investasi saham buat yang masih awam jangan khawatir karena di youtube udah banyak yang bahas guys tentang teknik fundamental segala macem dan di channel gue juga ada jadi bisa ditonton ya if you ask me aplikasi yang gue pake untuk investasi saham adalah ajaib karena menurut gue UI nya simple dan sebagai pemula itu gampang banget untuk dimengerti dan dengan 100 ribu rupiah aja modalnya lo udah bisa memulai investasi buat lo yang pengen coba daftar langsung aja daftar karena 100% online dan tidak dipungut biaya sepeserpun dan jangan lupa masukin kode gue Mira879 biar dapet bonus tambahan dari ajaib sekuritas oke deh sekian 4 fakta menarik tentang pernikahan adat batak after all buat temen-temen batak yang lagi nonton video ini menikah dengan adat ataupun menikah nasional tanpa adat itu kembali ke pilihan masing-masing tergantung apa yang menjadi prioritas buat temen-temen yang non batak semoga video ini bisa sedikit memberikan gambaran tentang pernikahan adat batak ya buat yang sebentar lagi mau nikah I hope you guys ready not only financially but also mentally dan buat yang gak mau menikah I hope you guys find your happiness outside marriage oke kalau ada pertanyaan atau saran langsung aja komen di bawah guys jangan malu-malu see you on my next video bye